PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 orang percaya. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita tidak akan hilang begitu saja tetapi akan mendapatkan proteksi dan perlindungan dari Tuhan sehingga berkat tersebut akan melimpah dalam kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia ayat 25. Kemuliaan Tuhan sangat luar biasa sehingga orang-orang yang bertemu muka dengan muka dengan Tuhan tidak sanggup melihat Tuhan. Kemuliaan Tuhan adalah kemuliaan yang sempurna yang akan menyinari kehidupan kita. Kasih karunia secara ringkas dapat berarti kasih Tuhan yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita. Jika jalan kehidupan kita saja sudah disinari oleh kemuliaan Tuhan dan sudah diberikan kasih karunia maka kehidupan kita pun dapat memancarkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Ayat 26. Ketika kita berdoa kepada Tuhan Tuhan berjanji tidak akan memalingkan wajahnya tetapi akan menghadapkan wajahnya kepada kita. Hal tersebut berarti Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita kepada Tuhan. Selain itu hal tersebut juga dapat berarti bahwa hidup kita selalu ada dalam pengawasan Tuhan. Segala yang terjadi dalam kehidupan kita tidak pernah lepas dari pandangan Tuhan. Ini adalah janji-janji berkat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel yang tentunya juga berlaku bagi semua kita yang adalah orang-orang percaya. Berkatnya meneguhkan langkah kita di tahun 2021. Amin. Mari kita berdoa. Bapak kami tahu perjalanan kehidupan kami senantiasa ditopang ditolong oleh Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang menolong kami. Jikalau bukan Tuhan yang menyertai kami. Maka betapa berat perjalanan kehidupan yang harus kami tapaki. Dan kami tidak sanggup untuk menjalaninya. Kami bersyukur kami boleh melewati tahun 2020 di tengah pandemi. Di tengah kesulitan dan beban hidup. Kami boleh menapaki tahun 2021. Kami tahu ini perkenan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami bersyukur ketika kami menapaki tahun baru ini. Tuhan memberikan kami janji dan berkat. Biarlah kami boleh dengan semangat. Kami boleh dengan pengharapan baru. Bahkan kami boleh dengan percaya. Tahun 2021 kami diberkati. Kami disertai. Dan tahun 2021 menjadi tahun ucapan syukur kami. Bahwa Tuhan menyertai. Dan berkat Tuhan turun tak henti atas kami. Terima kasih Tuhan. Sertai perjalanan kami hari ini. Di tahun 2021. Dan biarlah tahun ini kami boleh memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi penatua indah. Selamat pagi Pak Utomo. Kita bersyukur sudah memasuki tahun 2021 Tanda. Ada pesan semangat untuk seluruh pemirsa hikmat pagi. Ya Pak Utomo. Saudara sekalian. Tahun 2020 sudah kita lalui. Bersama dengan kasih Tuhan. Kita bisa menapaki tiap-tiap saat. Dan firman Tuhan pada hari ini. Pagi ini mengingatkan kepada kita. Bahwa Tuhan memberkati. Tuhan melindungi. Bahkan Tuhan memberi kasih karunia. Dan memberi damai sejahtera. Inilah janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita pegang janji itu. Dan kita tetap percaya. Tetap bersandar kepada Tuhan. Dan berserah kepada Tuhan. Maka pada tahun yang baru ini. Tahun 2021 ini. Kita boleh tetap melangkah. Dan sanggup melaluinya. Terima kasih penatua indah. Bapak Ibu Saudara. Mari kita jalani tahun 2021. Dengan semangat dan percaya. Berkat Tuhan turun atas setiap kita. Selamat menikmati kasih setia Tuhan. Selamat berkarya. Jangan lupa protokol kesehatan. Pakai masker. Jaga jarak di tengah kerumunan. Dan cuci tangan bersih dengan sabun. Tuhan memberkati.